Petugas gabungan dari UPT Samsat, Cikokol, dan Polres Metro Tanggerang menggelar razia guna mensosialisasikan pajak kendaraan bermotor kepada para wajib pajak. Dalam razia ini, pemeriksa kendaraan yang diketahui menunggak pajak akan langsung didata petugas Bapenda Provinsi Bantan. Petugas gabungan terdiri dari UPT Samsat Kepolisian dan Jasara Harja Kota Tanggerang menggelar razia pajak kendaraan bermotor. Dalam razia ini, sejumlah kendaraan mutar balik, lawan arah, dan ada yang nyaris melarikan diri untuk menghindari razia tersebut. Petugas unit pelaksana tugas Samsat, Cikokol, dibantu petugas kepolisian Polres Metro Tanggerang. Terlihat peluhan pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang melintas di berhentikan petugas dan dimintai menunjukkan surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Sejumlah kendaraan yang masih menunggak pajak, petugas mengarahkan memiliki kendaraan untuk menuju petugas Bapenda melakukan pembayaran di tempat atau didata dengan mencantumkan nomor handphone, pemilik, dan melakukan pembayaran keesokan harinya. Razia ini dilakukan untuk meningkatkan sektor pendapatan daerah dari pajak kendaraan sekaligus sosialisasi wajib pajak bagi masyarakat. Dwi Nopriyadi Atmawijaya, Kepala UPT Samsat, Cikokol, mengatakan, bagi pengendaraan yang menunggak pajak kendaraan langsung didata oleh petugas. Namun pengendara yang akan membayar pajak bisa langsung menuju kendaraan mobil pajak keliling dari Bapenda Cikokol yang disiapkan di lokasi saat razia pajak kendaraan bermotor digelar. Hibuan pada masyarakat bahwa kita juga masyarakat terletak ramusnya di wilayah Tampungan, Jikokol, agar segera memenuhi, wajibannya membayar pajak kendaraan bermotor, karena pajak itu juga penting terdatang untuk pembayaran lagi. Sementara razia operasi pajak kendaraan ini akan terus dilakukan, petugas berhasil menjaring sebanyak 50 kendaraan bermotor menunggak pajak kendaraannya.